Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada bulan ini, bulan Sulhija Banyak umat muslim yang melaksanakan ibadah haji Namun, bagi umat muslim yang tidak dapat melaksanakan ibadah haji Dapat melaksanakan puasa-puasa sunnah Seperti puasa Sulhija, puasa Tarwiyah, dan puasa Arafah Di antara ketiga puasa tersebut Ada salah satu puasa yang memiliki keutamaan Yang dapat menghampus dosa selama dua tahun Yakni, dosa satu tahun yang akan datang Dan satu tahun sebelumnya Yakni, puasa tersebut merupakan puasa Arafah Yang dilaksanakan pada tanggal 9 Sulhija Tapi, sebelum melangkah lebih jauh Teman-teman dapat menekan subscribe terlebih dahulu Dan nyalakan notifikasinya Keutamaan puasa Arafah Abu Qatadar RA berkata Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Arafah Beliau menjawab Puasa Arafah menghapus dosa-dosa tahun lalu dan tahun ini Hadis riwayat muslim Sehingga dapat dikatakan bahwa puasa Arafah merupakan puasa sunnah yang dapat menghapus dosa selama dua tahun Rasulullah SAW bersabda, puasa Arafah atau pada tanggal 9 Sulhija dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang Puasa Ashura atau 10 Mu'aram akan menghapus dosa setahun yang lalu Ada pun niat dari puasa Arafah Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu sawumah Arafah sunnatan lillahi ta'allah Yang artinya Saya niat puasa sunnah Arafah karena Allah ta'allah Jadi kalau kita telah mengetahui keutamaan dari puasa Arafah Alangkah baiknya kalau kita melaksanakan puasa tersebut Karena betapa meruginya kita kalau kita melewatkan puasa Arafah tersebut Oke, itulah penjelasan dari saya Akhir kata Bilahi Taufiqul Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati